bersetara dengan Perdana Menteri lah oke, berarti tinggi nih ya dan punya otoritas hukum Islam yang sangat kuat oke membolehkan tahiyyatul milad ya, al-masih mengucapkan selamat natal oke, karena basicnya mengucapkan selamat natal bukan aqidah tapi bahwa mu'amalat basicnya mengucapkan selamat natal bukan aqidah, tapi bahwa mu'amalat basicnya mengucapkan selamat natal bukan aqidah tapi bahwa mu'amalat mu'amalat itu persoalan yang bukan ibadah terus di Darul Ifta, Mesir Darul Ifta ini mirip MUI, tapi resmi resmi dalam artian MUI juga resmi tapi hanya semacam kumpulan para ulama di alam semesta ini kita memijak bumi bumi ini makhluk Allah kita dituduh oleh langit langit itu makhluk Allah di sekitar kita ada gunung-gunung itu juga makhluk-makhluk Allah ketika terjadi kesyirikan tahu bagaimana keadaan langit, bumi dan gunung-gunung? Allah terangkan di dalam Al-Quran mereka berkata Allah Allah yang maha pengasih punya anak ini ucapan kira-kira bagaimana? ini luar biasa ucapan ini ini ucapan kekafiran sekaligus kesyirikan berkumpul dua predikat sekaligus itu ucapannya orang Yahudi ketika mengatakan Uzeir anak Allah ucapan orang Nasara ketika mengatakan Al-Masih anak Allah ucapan kaum musyrikin ketika mengatakan para malaikat anak-anak perempuan Allah maka Allah menegaskan kalian sungguh telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar hampir saja langit itu meleleh dan hampir itu bumi terbelah dan hampir saja gunung itu runtuh tadkala mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak padahal sangat tidak layak tidak pantas dikatakan Allah memiliki anak segala yang di langit dan di bumi itu akan datang menghadap kepada Allah sebagai hamba Allah telah menghitung mereka dengan sangat detail dan menjumlah mereka dengan sebenarnya dan setiap dari mereka mereka akan datang menghadap kepada Allah sendirian mempertanggungjawabkan amalannya Allah yang maha memiliki langit dan bumi dikatakan perlu anak ini sungguh ucapan yang sangat besar maka ini bentuk bagaimana ketika dasar pokok dari dakwa para nabi dan para rasul ini dilanggar memurnikan ibadah kepada Allah jatuh di dalam kesyirikan jangankan kita para nabi saja kalau jatuh di dalam kesyirikan Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan kepada mereka bisa dilihat ya direnungi di dua tempat dalam Al-Quran tempat yang pertama di surah Lanam di surah Lanam itu disebut nama-nama nabi disebut nama-nama nabi ada belasan hampir 20 nabi disebut di akhirnya Allah berfirman andai kata para nabi ini berbuat kesyirikan akan hancur seluruh amalan mereka dan di surah Az-Zumar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya sungguh telah diwahyukan kepada engkau nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau andai kata engkau berbuat kesyirikan akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi iya ini para nabi dan para rasul karena itu selain nabi dan rasul jangan pede kalau berbuat kesyirikan seakan-akan tidak ada masalah dengan amalannya seakan-akan dia di menjamin dirinya tidak turun musibah dan malam petaka iya makanya ini adalah dasar pokok dakwa para nabi dan para rasul sekarang bertauhid ini memurnikan ibadah kepada Allah itu adalah ni'mat yang sangat besar ni'mat yang sangat aguh tapi banyak manusia tidak mengetahuinya karena itu nabi Yusuf alaihissalam boleh berkata ibrahim wa ishaq wa ya'aqub makana lana an nushrika billahi min syait dalika min fadlillahi alayna wa ala annasi walakinna aksharan nasi la yashkurun kata nabi Yusuf alaihissalam saya mengikuti agama para leluhurku ayah dan nenek moyangku yaitu nabi ibrahim nabi ishaq dan nabi ya'aqub apa agama mereka kami tidak pantas berbuat kesyirikan sama sekali itu agama mereka nabi Yusuf tegaskan tidak berbuat kesyirikan ini itu adalah keutamaan Allah terhadap kami tetapi banyak dari manusia yang tidak mensyukurinya subhanallah hidup di bawah langit Allah ditampung di atas bumi Allah rezeki Allah yang memberikannya kehidupan Allah yang menganugerahkannya tapi ketika ditimpa musibah dia ada hajat dan keperluan mintanya kepada selain Allah berdoanya kepada selain Allah ini betul-betul kelancangan terhadap Allah subhanahu kemudian kata dia keselamatan bagiku tak tialaku lahir ingat keselamatan disini bukan selamat lahir ini sering dijadikan oleh orang-orang liberal mengatakan bahwasannya bolehnya kita mengucapkan selamat natal kenapa? karena Allah mengucapkan selamat kelahiran nabi isha padahal as-salam disini bukan artinya selamat artinya keselamatan dalam bahasa Arab bukan keselamatan bahasa Indonesia orang Arab itu kalau ada orang datang kemudian anaknya sakit selamat maksudnya semoga selamat lagi sakit ya bukan selamat sakit bukan jadi mereka bilang selamat itu sering kita dengar di Madinah lagi sakit selamat lagi kaki agak pinjang-pinjang selamat maksudnya semoga selamat ada apa bukan selamat sakit selamat pinjang bukan ini maknanya as-salamu aliyah keselamatan bagiku taklah aku lahir yaitu waktu nabi isha lahir tidak digambu oleh syaitan sebagaimana doanya dari neneknya tadi bukan selamat lahir mereka berdiri dengan sepotong ini as-salamu aliyah lihat Allah mengatakan selamat lahir ini hari natal Allah mengatakan selamat lahir kepada kelahiran nabi isha kita ikut Allah mengucapkan selamat natal selamat lahir nabi isha taib lanjutkan ayatnya keselamatan bagiku hari waktu aku lahir wa yawma amutu dan hari tatkala aku meninggal taib kalau nabi isha meninggal selamat mati juga paham jadi saya bacakan ayatnya secara lengkap keselamatan bagiku tatkala aku lahir tatkala aku mati dan tatkala aku dibangkitkan kalau anda hanya mengambil sepotong selamat lah waktu aku lahir maksudnya selamat lahir taib waktu mati selamat waktu mati selamat mati juga selamat mati nabi isha selamat mati enggak berkini nabi meninggal itu adalah kesedihan bukan keselamatan bukan untuk dirayakan kematian seorang nabi itu kesedihan yang luar biasa dan hari tatkala kebangkitan nanti antum waktu lahir hari kebangkitan antum beri selamat sama nabi isha eh selamat mati jadi susah kalau orang apa namanya menafsirkan bahasa arab diterjemahkan dalam versi bahasa indonesia istilah arab diartikan dengan istilah indonesia kadang saya sedih yang menafsirkan seperti itu orang yang terkenal sebagai ahli tafsir yang menafsirkan